Pemirsa hingga saat ini banjir masih merendam sebagian wilayah di kota Banjarmasin seperti di kawasan pemukiman Komplek Herlina Perkasa Banjarmasin Utara. Ketinggian air di kawasan ini masih sekitar 30 cm, bahkan di malam hari genangan semakin tinggi akibat pasang air laut. Banjir masih menggenangi pemukiman warga di jalan sungai Andai Komplek Herlina Perkasa Banjarmasin Selasa Siang. Kawasan ini salah satu yang masih terendam sejak kota Banjarmasin dilanda banjir pada pertengahan Januari lalu. Meski air sudah mulai surut, namun genangan air yang tersisa sekitar 30 cm ini tetap mengganggu aktivitas warga. Terlebih di malam hari, terkadang air semakin tinggi akibat pasangnya air laut. Warga berharap selain banjir segera surut, juga ada upaya dari pemerintah kota untuk mengurangi genangan air. Seperti penyedotan dan pembongkaran drainase yang tersumbat di beberapa titik di kota ini. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin menyebutkan, Banjir besar untuk pertama kalinya yang melanda ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ini menyebabkan 108.520 jiwa terdampak. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, Ainus melaporkan.